Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Great Auto Avanza 1.3e teman-teman dia adalah Avanza tipe termurah yang dijual di Indonesia dengan harga mulai dari 233,1 juta tapi yang ini ini tuh bukan yang termurah karena Avanza ini itu adalah Avanza 1.3e CVT dengan transmisi otomatis CVT di tahun 2021 waktu dia meluncur 1.3e CVT ini varian mitos teman-teman karena enggak diluncurin bareng dengan 1.3e manual transmission seperti apa ulasannya? ikuti terus videonya ya sebelum kita ulas saya pengen ucapkan terima kasih dulu untuk setia jaya Toyota Cibubur sudah menyediakan unit Avanza 1.3e CVT untuk diulas kita mulai dari depan dia tampil lebih polos karena bisa dilihat di ornamen dekat emblem Toyota ini dia enggak ada aksen chrome lalu dia enggak ada fog lamp jadi fog lampnya ini ditutup aja tapi secara garis besar ya tapi secara garis besar ya dia masih mirip-mirip dengan varian-varian atasnya dia udah ada lampu LED pula jadi ya enggak murah-murah banget sekarang kita ke samping di bagian samping Avanza 1.3e CVT udah dapet pelak alloy 15 inci single tone enggak dual tone seperti varian yang lebih atasnya dan ini spionnya nih pelipatannya ini masih manual belum elektris dan di pintunya itu masih pakai kunci bukan sensor keyless nah nanti di dalamnya juga kelihatan bedanya bahwa ini masih pakai kunci dan enggak lupa terakhir antenanya ini masih model pole jadi bukan yang sarfin kalau di yang 15G itu udah sarfin sekarang kita ke belakang lalu di bagian belakang ya sebenarnya sih biasa aja ya sama kayak Avanza-Avanza lainnya udah ada wiper juga udah lampunya udah model baru secara keseluruhan Avanza 1.3e CVT itu tampil polos tapi enggak murah-murah banget ya udah ada alloy wheels udah ada lampu LED dan segala macemnya bisa jadi ini pilihan yang oke nih buat teman-teman yang pengen MPV yang enggak terlalu mencolok lalu di interior Avanza 1.3e CVT ini ya biasa aja ya enggak hingar-bingar enggak banyak aksen-aksennya bahkan justru sedikit berkurang aksennya karena di setir nih kalau di 15G itu ada warna-warna chrome sentuhan warna chrome di setir dan di deket-deket tuas transmisi dan juga ini tombol setirnya kemana ya kosong sama sekali kosong enggak ada tombol setir apapun lalu untuk instrumen cluster-nya juga berbeda kalau di 15G dia pakai yang dual binocular jadi yang takometer sama speedometer-nya terpisah kalau di 13E dia tergabung speedometernya juga lebih besar daripada takometernya oh iya enggak lupa dia pakai MID segmen bukan MID yang full color satu lagi yang perlu disebutkan dia ini masih pakai kunci nih soal fiturnya teman-teman 13E CVT ini ya enggak banyak tapi sudah cukup nih lebih dari cukup untuk sebuah MPV nih pertama dia udah ada traction control jadi lebih aman ya udah ada vehicle stability control-nya juga lalu dia udah ada CVT nih CVT-nya juga udah ada manual mode jadi bisa otomatis atau masukin ke mode S dan bisa digerakkan secara manual diganti ke manual maksudnya lalu dia udah ada AC digital udah ada seatbelt reminder juga sampai belakang dan ini head unitnya nih head unitnya nih lebih kecil 7 inci dibandingkan yang yang 15G itu lebih gede ya ukurannya dan dia enggak ada Apple CarPlay atau Android Auto adanya Bluetooth oh iya satu lagi ini spion spion tengah udah day and night jadi kalo malem nih lagi ngemudi di jalan tol lalu disorot sama mobil di belakang tinggal dinaikkan dibiaskan dia cahayanya dia udah dapet dual airbag sekarang kita cek akomodasinya pindah ke belakang akomodasi Avanza 1.3 ACVT ini sangat-sangat memuaskan ya ini udah diatur ke ketinggian saya 165 cm dan bisa dilihat ini 5 jari ini bisa lebih dari 5 jari tapi sayangnya karena ini tipe termurah suguhan di belakang ini jadi agak lebih sedikit ya dia udah dapet double blower yes tapi di konsol tengahnya di bagian belakang itu masih belum dapet port USB jadi gak bisa ngecas meskipun bisa naruh HP di sana dan gak lupa dia masih belum ada seatback pocket sama sekali jadi kalau mau nyimpen apa-apa harus di tas tersendiri tapi yang paling menarik ya ini paling oke ini udah ada cup holder yang mudah sekali terjangkau ini ada di door card ini sebenarnya bukan cup holder tapi bottle holder ini ada ada grafisnya disini kalau ini tuh lebih ke botol bukan cup nah kalau ke belakang kita cek dulu langsung yuk akomodasi di baris ketiganya teman-teman ini gak banyak sih cuma sisa tiga jari ya kira-kira ini joknya udah saya majukan jadi si penumpang baris kedua ini tersisa lima jari aja untuk akomodasinya dan untuk headroomnya ini masih empat jari jadi saya ini masih dapat cukup ruangan ya tapi secara akomodasi di baris ketiga ya biasa aja dan suguhannya juga biasa aja karena disini gak ada port USB apa-apa hanya ada beberapa kantong kecil nih bukan kantong sih sebenarnya kayak slot slot kecil untuk menyimpan barang dan seatbelt tiga titik jadi ya aman lalu mesinnya teman-teman mana nih oh ini dia oke dibandingkan sama varian atasnya yang 1500 cc Avanza 13 SCVT itu dapat mesin 1NR 1329 cc tepatnya dengan tenaga 96dk dan torsi 121 Nm dan ini dengan CVT ini bakatnya irit banget nih mesin kecil ditambah dengan CVT yang bisa menurunkan RPM lebih rendah ketika di jalan datar tapi sekali lagi itu di jalan datar kita sudah ada di akhir ulasan dan ini Avanza 13 SCVT ini oke terlihat polos tapi gak kelihatan murah-murah banget dan fiturnya juga sebenarnya gak gak banyak tapi gak juga kosong-kosong banget ya udah ada bluetooth udah ada airbag 2 udah ada CVT nya udah manual mode pula dan udah ada traction control dan vehicle stability control ya kalau dibandingkan dengan termahalnya 13 E CVT ini bedanya 48 juta dia ini 247 juta 800 bukan yang termurah karena yang termurah itu yang 13 E manual 233,1 juta tapi dibandingkan dengan yang Avanza 15 G CVT TSS yang udah hampir 300 juta ya pengamatannya jauh banget sih nah sekarang teman-teman gimana nih apakah masih nungguin yang 15 G CVT TSS dengan fitur semi-autonomnya atau ini pilih ini dengan harga yang lebih murah 48 juta tapi dengan fitur yang gak kalah lengkap meskipun belum ada fitur adasnya itu aja dari saya jangan lupa like subscribe dan follow instagram anak tester underscore go sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati